Intro Sebanyak 24 orang korban yang diiming-imingi pekerjaan sebagai petugas PLN oleh manajer PLN Gadungan menjadi geram karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Padahal para korban sudah memberi uang kepada pelaku supaya bisa diterima bekerja. Kasus ini berawal setelah para korban menunggu pekerjaan tanpa kejelasan seperti yang dijanjikan oleh manajer PLN Gadungan tersebut. Karena terlalu lama yang akhirnya menimbulkan kecurigaan sehingga para korban menemui pelaku di Jalan Garu 3, Harjo, Sari, Medan Amplas. Dari pertemuan ini pelaku nyaris tewas dimasa oleh warga. Para korban dimintai uang oleh pelaku dengan jumlah masing-masing sebesar 1 juta rupiah untuk dapat masuk bekerja sebagai petugas PLN. Dari saya 1,5 dari teman-teman yang menunggu. Kini pelaku sudah digiring ke kantor polisi oleh sejumlah korbannya guna diproses secara hukum. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.